Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Jadi hari ini aku akan ngebahas 2 buah perfume cowok dari Jose Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas uang yang Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini Dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Oke, jadi sebelumnya aku baru aja bikin video kan tentang perfume-nya Pinkberry Nah yang ini itu adalah kayaknya mereka satu company Karena kalau misalnya aku baca disini tuh dia diproduksi sama PT Eastern Calaris Indonesia Begitu juga dengan si Pinkberry Pinkberry juga diproduksi oleh Eastern Calaris Indonesia, Jakarta Indonesia gitu Jadi mereka sama Kayaknya aku berhasil menemukan perfume ini tuh di sebenarnya toko official store-nya Pinkberry gitu Nah jadi gimana sih pendapatku mengenai perfume ini Aku akan kasih tau kalian Tapi sebelum itu aku mau kasih tau dulu nih Mungkin kalau dari tadi ada yang sadar Ini tuh kaos yang tulisannya Sense for Happiness Ini tuh adalah nama Instagram aku Jangan lupa di follow ya Anyway, dimana sih aku pesen kaos ini? Jadi aku pesennya itu di Goldwin CS Ini namanya Goldwin CS Dan dia itu bisa custom sablon dan juga bordir Mulai dari kaos polos kayak aku gini Warna-warni, warna apa aja ada Terus ada hoodie, ada bomber dan juga kemeja bisa Dan dia itu menurut aku nih sablonannya oke banget Ini aku minta didesain yang seperti ini Dan mereka bisa print cepet banget Dan bisa dipesen satuan, bisa juga kayak kalian mau langsung satu paket gitu Anyway ini kaosnya oke banget menurut aku Emang size-nya ini kayaknya size cowok Karena ini aku aja pakenya yang S gitu ya Tapi ini bahannya lumayan oke Jadi dia tebel Tipikal yang gak ecek-ecek yang tipis gitu gak Ini tuh tipikalnya tebel tapi tetep enak adem dipakenya gitu Dan ininya juga aku udah sempet cuci Ini tidak luntur gak gampang ngeletek-letek ataupun copot gitu Jadi sablonannya aku bisa bilang kualitasnya oke Kalau misalnya kalian penasaran ini kontaknya ada disini Nanti aku taruh di description box ya Ini daerahnya adalah di daerah Tangerang Nomor teleponnya juga ada disini Dan instagramnya nanti aku juga taruh di linknya di description box Anyway bocoran buat kalian yang ikut giveaway Ini tuh giveaway-nya hari ini banget terakhir Jadi jangan lupa ikutan giveaway-nya Dan sebagai bonus dari aku juga Selain dapet perfume kalian akan dapet satu buah kaos seperti ini dari aku Itu untuk bocoran giveaway ya Jadi jangan sampai ketinggalan usaha yang banyak Tag yang banyak temen-temen kalian di instagramnya MbakFraxBaby supaya kalian bisa menang giveaway-nya Oke kita akan langsung masuk ke perfume-nya Jadi disini ada dua Nah bedanya waktu aku beli mereka dan juga pink berry Pink berry itu dia ada kotaknya Sedangkan untuk Jose ini dia gak ada kotaknya Jadi datang bener-bener cuma di bubble wrap aja Sampai di aku tentu saja dimasukin ke dalam kotak keseluruhan ya Yang berisi tiga buah perfume Tapi untuk kotak sendirinya Yang kayak kotak ada brandnya Jose-nya tuh dia gak ada Kita bahas mulai dari botolnya dulu Menurut aku botol-botol yang seperti ini tuh Dia lumayan enak kalau dibawa di tas gitu ya Jadi dia tuh kan tipis, simple, gak makan banyak tempat Tinggal masukin gitu ke dalam tas bisa Anyway ini gak terlalu besar karena isinya cuma 50ml Kalau kalian lihat ini bawahnya lumayan tebel gitu ya Walaupun atasnya sebenarnya tipis gitu desainnya Tipe-tipe yang seperti itu Cuman sayangnya untuk botol-botol yang kayak gini tuh Kalau misalnya kita taruh di rak atau di pajangan Dia tuh kayak tipe yang gampang jatuh Karena kan dia bawahnya kan kecil gitu ya Jadi gak terlalu bisa jaga keseimbangan Kalau misalnya kesenggol dikit pasti jatuh gitu Beda sama botol-botol perfume kayak gini yang gede Gede gitu kan kalau kita taruh juga dia gak gampang jatuh gitu Nah itu sih bedanya, cuman kalau dibawa-bawa dia enak menurut aku Ini botolnya kaca isinya 50ml Ini juga tutupnya Sekarang kita ngomongin tutupnya Nah kalau tutupnya itu sama keduanya Mereka itu gak terlalu erat gitu ya Jadi tutupnya gak bisa diandelkan Kalau misalnya kalian mau pegang perfume-nya Bahaya banget karena bakal jatuh Jadi kalau mau pegang perfume-nya mending pegang botolnya aja kayak aku gitu Cap-nya ini terbuat dari plastik sebenernya gitu ya Dengan dicat warna biru dan juga hitam Terus ada kalau yang birunya tuh ada metallic-metallicnya gitu Kalau yang hitam tuh enggak Kayak doff aja biasa Gitu Nah kurang lebih kayak gitu Dia sprayernya sama Sama-sama warna silver dalamnya Dan ini terbuat dari besi sih Bukan dari plastik Untuk tulisannya tuh cuman ada tulisan Jose Black, Jose Blue Dan dia tertulis ini Concentrate-nya adalah Ode Pafang Seperti yang Pinkberry sebelumnya Dan dia udah ada cap halal-nya dari MUI Ada barcode-barcode-nya gitu disini Tapi dia gak bilang ini Bepom sih Dia cuman NA Terus ada nomor-nomor serinya gitu Jujur aku gak paham Jadi kalau misalnya buat yang paham boleh komen di bawah Oke kita langsung masuk gimana wanginya aja Untuk yang pertama adalah Jose Blue duluan ya Ini aku bakal spray disini Biar kalian bisa lihat sprayernya tuh Sprayernya dia tuh cenderung yang bukan langsung kayak menyebar kemana-mana Dia lebih kelurus Tapi bisa menyebarkan jusnya dengan baik Dan empuk Aku suka banget Sprayernya empuk banget Enak Mirip seperti Pinkberry yang kemarin Nah ini tuh wanginya adalah Dia langsung kecium wangi sesitrusan Yang fresh Yang asem Terus dia ada sedikit sentuhan wangi green Seperti wangi di daunan Dan juga sedikit pahit-pahit gitu Jadi jeruknya pun bukan jeruk yang manis disini Kayaknya dia pake sesitrusnya Nah emang asem Dan juga sedikit ada biternya Yang kayak ada kulit jeruknya gitu loh Kulit jeruk yang agak-agak pahit-pahit Kebayang gak sih wangi kulit jeruk Oh ini enak sih menurut aku Ini tipe wangi yang cocok buat dipake siang-siang Panas-panasan Ini oke banget Di awal tadi tuh emang dia lumayan kerasa alkoholnya gitu ya Tapi setelah dia nyampe ke middle notes ini Dia sama sekali gak yang langsung kesan alkoholnya gak berasa Wanginya cukup lumayan bisa dikategorikan smooth gitu ya Jadi gak yang nyegrak Gak yang kasar banget gitu Untuk ukuran di bawah 50 ribu rupiah Karena ini aku beli cuma harganya 40 ribuan Ini wangi yang lumayan bisa dikategorikan lumayan oke lah Lumayan nyaman di hidung gitu Dan juga lumayan nyaman di kulit Jadi kalo misalnya liat di kulit Ini tidak oily sama sekali Gitu Jadi dari awal penyemprotan pun tidak oily Jadi sama kayak pinkberry yang kemarin juga Enak Ini enak banget Ini tipikal yang cocok dipake sehari-hari Bisa mulai dari kamu Cowok-cowok yang usia remaja SMP pun udah bisa mulai pake wangi yang seperti ini Dan ini tuh menurut aku Sekalipun dia tuh kecium wangi cowok gitu Wangi cowok Ini emang wanginya tipe-tipe wangi cowok gitu Tapi cewek yang emang suka wangi di daunan Sitrus yang seger pun masih bisa pake wangi ini Jadi aku pun juga beberapa kali nyobain Dan aku pake wangi ini Pas kemarin nganterin anak-anakku berenang pun Aku pake ini Dan aku ngerasa enak banget Dipake di outdoor gitu ya Dipake buat kita kayak panas-panasan Keringetan Ini tuh makin enak gitu loh di kulit Tipe-tipenya gitu Aja sih notes-nya Di top notes dia ada bergamot Makanya wanginya tuh kayak wangi jeruk purut gitu ya Jadi kayak kulit jeruk yang ada pahit-pahitnya gitu Terus ada grapefruit Ada blackcurrant Di hard notes-nya dia pake ginger Aromatic dan juga green tea Dan di base note dia pake patchouli Moss dan juga mask gitu Gimana dengan performanya? Nah dia sendiri disini sih claim Kalo dia itu tahan 4-8 jam Tapi kalo di aku sendiri Dia cuma tahan sekitar 4 jaman aja gitu ya Bahkan kalo misalnya dipake outdoor Panas-panasan tuh 3-4 jam doang Jadi 3 jam tuh harus di-respray lagi Kalo misalnya mau tetep kecium Untuk typical projection yang Menurut aku sih moderate aja Dia bukan yang typical mabul-mabul Atau wanginya langsung menyeruak kemana-mana Kalo kita pake agak banyak Dia mungkin bisa lebih project Kalo misalnya kita pake cuman kayak Sestrot gini doang Dia tuh paling cuman Kecium 1 meter, 1,5 meter Untuk awal tuh nyemprotan Abis itu langsung turun Lebih soft lagi gitu Jadi itu untuk yang Jose Blue Oke kita lanjutkan ke Jose Black Kurang lebih sprayernya sama gitu ya Kayak gitu Dan Wangi awalnya nih emang Tadi kayak aku bilang juga Sedikit tercium wangi alkohol Yang lumayan menusuk Tapi dia masih tergolong yang nyaman Sebenernya Jadi ini baru spray Aku langsung semprot aja Gak menyebabkan aku pengen bersin Atau gimana gitu Jadi hidungku masih bisa Menghidu ini dengan nyaman Dari awal penyemprotan Dia tidak oily juga Sama di kulit Dan wanginya Ini wanginya sweet Jadi Dari awal penyemprotan Dia udah kecium wangi yang sweet Berpadu juga sama wangi Seger Dari Sesitrusan juga Atau fruity Jadi Kecium wangi fruity Seger Tapi ini lebih tipikal yang manis gitu Beda sama yang ini Kalau yang ini lebih ke yang Green The daunan Dan ada sedikit Pahit-pahitnya gitu Wanginya Ini malah lebih ke yang sweet Enak banget Aduh enak banget Ini enak banget Aku suka banget ngesniff wangi ini Jadi manisnya itu Yang langsung kecium di aku Adalah wangi nanas Buah nanas yang manis seger gitu loh Aduh enak banget Jadi wangi nanasnya itu Jadi Entah kenapa Memberikan sentuhan Kayak wangi-wangi tropis Tropical fruit gitu ya Kayak Mengingatkan sama wangi-wangi pantai gitu Tapi ini tuh warnanya hitam Jadi kayak Agak kurang cocok sebenernya Aku juga bisa sniff wangi Kayak arah vanilanya Terus ada sandalwoodnya Yang agak creamy disini Jadi bener-bener wanginya tuh Menurut aku tuh Kayak Perpaduan antara wangi Laut Wangi tropis Tapi juga yang Bisa dipake malem-malem gitu Jadi mungkin kayak Tropis Tapi bisa dipake malem Ya gitu Karena dia sweet Sweetnya tuh seksi banget Enak banget Yummy banget disini Aku suka banget Perfume yang ini Jadi kalo diliat dari notesnya Di top notes Dia ada grapefruit Dan juga lemon Makanya dia tuh ada kesan freshnya Yang asem-asem tadi Terus ada lavandin Lavandin tuh sejenis bunga lavender Terus ada marine Nah disini justru Sentuhan pantainya Mungkin didapet dari si marine ini Di hard notes Dia ada pineapple Dan juga magnolia Nanasnya Sangat berasa di hidung aku Ternyata dia berpadu juga Sama bunga magnolia ya Dan di base note Dia ada sandalwood Itu yang lumayan berasa Creamy-creamynya Ada elemi mask Dan juga vanilla Jadi ini wanginya Menurut aku lebih kompleks Kalo di hidung aku Jadi kayak Gak sekedar wanginya fresh Tapi dia juga berpadu Sama manisnya Fruity Dan juga vanilla Tapi dia juga Perpaduannya ada dengan Floral dan marine Ini adalah favorit aku Jadi kalo dibandingin Keduanya Aku lebih suka yang ini Karena ini wanginya Terasa lebih manis Dan entah kenapa tuh Kalo misalnya ada Cowok yang pake wangi ini tuh Kita kayak Aku sebagai cewek tuh Kayak pengen Sniff dan sniff lagi Jadi ini ada efek Nagihnya gitu Kalo wanginya si Jose ini Yah enak banget Ini lebih cocok Kayak Balik ke yang aku tadi bilang Ini tuh bisa dipake malam hari Bisa juga dipake siang-siang Tapi memang Lebih cocok dipake ke acara malam Kayaknya Kebayangnya adalah Cocok di daerah malam Yang udaranya tetep tropis Seperti Indonesia Nah ini cocok banget Jadi dia ada sentuhan sweetnya Untuk malam hari Tapi tetep ada fresh Seger-segernya gitu Untuk mengimbangi udara Indonesia Yang bisa dikategorikan Malam pun juga tetep terasa Gak dingin-dingin amat gitu ya Jadi Ini enak banget Ini juga cocok sehari-hari Tapi ini bisa ke acara yang lebih Cenderung lebih formal gitu Dan Lebih cocok di indoor sih menurut aku Untuk yang ini Gimana dengan ketahanannya Kurang lebih sama sama yang ini gitu ya Mereka tahan kurang lebih 3-4 jam di kulit aku Setelah aku cobain Misalnya pengen tetep tercium Dia harus di spray kurang lebih Di jam ketiga Dengan projection yang juga Kurang lebih sama Dia tipe yang moderate aja Menurut aku Dan Memang kalo misalnya kita mau lebih tercium Harus dipake agak banyakan gitu Untungnya dia 50 mili Dan gampang dibawa-bawa Jadi kalo misalnya kalian Pengen tetep tercium Ya dibawa aja Nanti bisa tinggal Respray Respray gitu Nah kalo ditanya Kedua perfume ini tuh Mirip apa Jujur sampe detik ini Aku belum bisa dapetin gitu ya Wanginya tuh memang Bukan tipe yang unik-unik banget gitu Yang kayak Vibe-nya kok ke arah sini Ke arah situ Tapi untuk wangi yang persis Sama mirip kayak ini Selain karena emang aku Gak terlalu punya banyak Koleksi parfum cowok ya Aku sih gak menemukan Kalo di koleksiku tuh Dia mirip apa gitu Jadi sejauh ini tuh Di hidungku masih tercium Wanginya tuh baru Sesuatu yang baru Walaupun bukan yang tipikal Unik-unik banget Sampai aneh gitu Enggak gitu Jadi So far aku suka Sama dua-duanya Tapi aku lebih suka Sama yang black ini Nah buat kalian yang pengen Kepoin perfume ini Jangan sedih Karena aku sudah Taruh linknya di description box Kalian langsung ke situ aja Itu di official Tokonya Pinkberry Bisa dicari Dan kayaknya di mini market Mini market Kayak Alphamart atau Indomart Mungkin Udah ada Aku belum cek Cek sih Kemarin ada yang komen Kalo yang Pinkberry Udah sempet liat di mini market Ada gitu ya Nah kalo yang dua ini Aku belum tau nih Mungkin kalo ada kalian Yang udah punya pengalaman Atau kedua perfume ini Pernah liat di mini market Please komen aja di bawah ya Sekian dulu videoku kali ini Semoga kalian suka Kalo kalian suka Jangan lupa di like Subscribe Dan juga share videonya Ke sosial media kalian Pastikan kalian juga Follow instagramku disini Atau disini Dan Jangan lupa ikutan giveaway Karena hari ini terakhir Oke Sampai jumpa di videoku selanjutnya Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax